Assalamualaikum teman-teman di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan tutorial lagi untuk device Poco X3 NFC ya di depan saya sudah ada device-nya nah ini saya masih menggunakan Room Nusantara Project yang 5.8 untuk video yang terbaru yang beberapa waktu lalu sudah saya upload di YouTube ini masih saya pakai namun di video kali ini saya akan mengganti versi custom ROM atau custom MIUI ke versi MIUI kembali ya jadi disini saya punya MIUI Requiem ya ini update di tanggal 22 Januari tahun 2024 ya jadi baru update di tanggal 22 Januari untuk cenglognya disini ada beberapa cenglog ada 123 4 bahkan 10 lebih ya yang kesimpulan dari cenglog MIUI Requiem ini salah satunya adalah good cleaning of the system ya new UI package installer some apps remove ya jadi ada beberapa aplikasi bawaan yang memang kita tidak butuhkan itu sudah dihilangkan namun jika kita membutuhkannya kembali kita bisa install manual jadi kesimpulannya lebih ringan lebih kecil ukurannya dan untuk ikon-ikonnya sampai kontrol senternya pun ini mengikuti HyperOS untuk MIUI Requiem di Poco X3 NFC ini namun teman-teman perlu ketahui ya ini juga support import tema ya jadi kan ada beberapa MIUI mod yang dari versi Indonesia atau apapun itu tidak bisa import tema kecuali kalau kita biasanya Xiaomi EU Oke teman-teman eh langsung saja seperti biasa teman-teman harus menyiapkan bahannya ya kalau kita mau install custom MIUI ya kita cukup menyiapkan bahan room MIUI nya saja ya jadi kita enggak perlu menyiapkan freemware-nya jadi cukup room MIUI nya saja yang kita siapkan MIUI Requiem ini cuma 2GB ukurannya jadi nanti kita lihat ya previewnya seperti apa ukuran sistem yang terpakai berapa sekarang kita masuk ke TWRP nya ada pun untuk cenglog nya akan saya taruh di deskripsi video linknya kita masuk ke TWRP untuk TWRP yang saya gunakan kebetulan saya masih menggunakan TWRP dari Briguda versi 3.7.0 ya jadi di sini ada apa ada sedikit saran dari developernya ya kalau kita menginstall MIUI Requiem ini harus melakukan clean install ya jadi enggak enggak boleh ditiban dari room sebelumnya jadi harus clean install ya jadi aplikasi bawahnya bener-bener sudah dihilangkan untuk yang bener-bener membutuhkan harus install manual Oke ini kita sudah masuk ke TWRP nya seperti biasa kita pilih menu format dan disini ada hapus lainnya ya kita pilih 12345 ada 5 poin kita swipe seperti biasa dan kita kembali ke menu awal kita install ROM nya ya tadi kita taruh di folder download ya ini hanya 2 GB dan kita install lalu kita tunggu sampai proses instalasinya selesai oke teman-teman ini proses instalasinya sudah selesai kita pilih hapus cache dalvik di bawah sini kita kembali ke menu awal dan yang terakhir kita melakukan format data kita ketik yes seperti biasa dan terakhir kita reboot sistem dan kita tunggu sampai masuk ke homescreen nya oke teman-teman ini saya sudah masuk ke setup awal ya kalau memang apa silau ini saya belum bisa menurunkan brightness nya ya atau kecerahan layarnya belum saya turunkan ini saya skip dulu ya biar teman-teman juga bisa melihat seberapa besar memori yang terpakai ketika pertama kali kita install MIUI Requiem ini dan kita juga perlu melihat kamera apa yang dia pakai di MIUI Requiem ini apakah menggunakan Leica kamera atau masih menggunakan MIUI kamera ini kita next-next aja teman-teman teman-teman aduh ini kayaknya harus dikasih ya not now not now wah harus dikasih ya coba kita kasih ya harus dikasih pin sepertinya teman-teman oke kita kasih aja ya 193 nggak bisa di skip sepertinya sepertinya nggak jadi skip oke at fingerprint aduh lama lagi dong ya oke dan ini nggak bisa di skip apa gimana nih dan sekarang kita sudah masuk ke menu awal dari MIUI MIUI Requiem ini ini bener-bener kosong ya saya turunkan dulu ya kecerahannya ya ya kurang lebih seperti ini untuk tampilan kontrol senternya ya kontrol senternya berbeda ya dari MIUI sebelumnya ya karena kan tadi sudah dikasih tahu kalau dia mengadopsi dari HyperOS ya kurang lebih seperti ini ini juga bisa kita edit kontrol senternya kita butuhkan apa saja untuk ditampilkan nah kalau kita swipe nah cuma segini aja aplikasinya nggak ada lagi sepi banget ya karena memang sudah di blotware eh sudah di blotware sudah di di blot di plot ya jadi kalau teman-teman butuh aplikasinya ya tinggal download sendiri melalui Playstore coba kita lari ke pengaturan ini saya ubah dulu ke mode gelap ya teman-teman biar terlihat tulisannya ya ini sudah mode gelap lebih terlihat tulisannya sekarang saya mau cek untuk refresh refresh rate disini bisa 90 60 jadi ada tiga pilihan refresh rate layar dan sekarang kita mau coba cek bagian memorinya ada beberapa memberapa giga yang terpakai kira-kira ya Coba kita cek di bagian memori ini mana sih memorinya guys Oh memori di bagian about phone kita pilih storage dan ternyata untuk sistem yang terpakai hanya 11giga ini yang paling bawah ya 11giga jadi cuma 11giga kalau Nusantara Project kemarin malahan itu 18giga jadi bisa lebih kecil daripada Nusantara Project yang kemarin untuk kernel Coba kita lihat disini kernelnya pakai apa ya untuk kernel disini masih pakai perf ya masih pakai kernel bawaan ya tidak ada perubahan sama sekali ya dan tampilannya ya mirip-mirip MIUI pada umumnya namun sedikit berbeda dari di blot aplikasinya ya abad punya juga tidak ada ciri khas tersendiri dari MIUI requirement ya kan biasanya kalau MIUI mode ada aja gitu perubahan dari about phone dan lain sebagainya untuk file manager dan icon super icon ini juga mengikuti dari super oh eh hyper OS ya teman-teman sesuai cenglog yang ada jadi nanti cenglognya akan saya taruh di deskripsi video linknya ya ini masih sama seperti ini untuk kamera Coba kita lihat kamera di bagian kamera ternyata untuk kamera masih pakai MIUI kamera ya bukan Laika ya ini masih MIUI kamera untuk di bagian videonya untuk kamera depan mentok 30fps Full HD dan untuk kamera belakang dia bisa sampai seperti biasa 4k 30fps jadi minimalis perubahannya tidak terlalu banyak mod atau tidak terlalu banyak modifikasi namun di sini ada extension khusus ya ini apa sih nama ekstensinya plugin extension ini namanya room control jadi dia ada satu aplikasi room control nggak tahu nih isinya apa aja coba Oh di sini seperti ini ya control center jadi kita bisa mengubah modnya tersendiri jadi modnya malah lewat aplikasi ini ya teman-teman tidak ada di pengaturan Oke teman-teman teman-teman mungkin yang mau coba silahkan dicoba aja MIUI Requiem ini baru banget update dari developernya dari MIUI Requiem ini yang punya device Poco X3 NFC dan sudah unlock botloader silahkan dicoba namun teman-teman jangan lupa jika ingin clean flash ya harus selalu membackup datanya Coba kita cek clear bagian Widget ya ini Widget nya harus ada internet kebetulan saya belum terhubung sepertinya ini ada bahasa-bahasa Dewanya sama seperti MIUI mod pada umumnya Oke teman-teman mungkin segitu saja di video kali ini jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuma 11gb lu sistemnya kecil banget ya clear coba kita clear ya nggak bisa dong di clean ya nggak bisa juga karena security dan keamanannya nggak ada aplikasinya ya jadi nggak bisa clean ya gimana ya kita install manual berarti ya ya kita harus install manual